Halo ade-ade, selamat pagi Selamat pagi, kita bersekolah minggu online Kenapa? Kok lama sekali ya pandemiknya Kenapa ya Bu Lina? Karena masih banyak orang-orang yang pernah Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap menjaga kesehatan kita Harus hati hati, cuci tangan, pakai masker kalau keluar Nah Bu Lina, hari ini temanya apa sih? Kalau kita tetap berdoa, pasti Tuhan melindungi Tuhan memberi perlindungan Iya Tuhan memberi perlindungan Kita harus tetap Kita harus tetap berdoa Oke Nah sekarang kita mau memuji Tuhan Sudah siap? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan di Badai Taufan Dunia Tuhan di Badai Taufan Dunia Tuhanlah perlindungan ku Ya Yesus kunung batu di dunia Di dunia, di dunia, di dunia Ya Yesus kunung batu di dunia Tempat berlindung yang teguh Tempat berlindung yang teguh Tuhan di Badai Taufan Dunia Tuhanlah perlindungan ku Ya, Yesus ku numpah tu di dunia Di dunia, di dunia Ya, Yesus ku numpah tu di dunia Tempat pelindung yang teguh Ya, Yesus ku numpah tu di dunia Di dunia, di dunia Ya, Yesus ku numpah tu di dunia Tempat pelindung yang teguh Tempat pelindung yang teguh Tempat pelindung yang teguh Mari kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah kepada-Mu Kami bersyukur ya Tuhan Walaupun masa pandemik Tapi Tuhan terus merindungi kami Tuhan terus menjaga kami Tuhan terus mampukan kami untuk tetap hidup Terima kasih untuk itu Sebentar kami mau ibadah sekolah minggu Biarlah Tuhan memberkati kami Dari awal, pertengahan, hingga akhir Biarlah firman yang akan disampaikan Tidak sia-sia Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Agar kami layak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Amin Nah sebentar lagi kita mau persembahan Nah Bu Lina biasanya persembahannya tau Pernah gak sih adik-adik di rumah persembahan? Nah Ya pernah lah Pernah lah ya pasti Nah sekarang waktunya kita mau persembahan Adik-adik yang bisa mengumpulkan uangnya Uang jajannya Uang jajannya disisihkan Untuk kita berikan kepada Tuhan ya Ditipin di mama ya Boleh ditipin di mama, di papa Atau ditaruh di amplop dulu Bu Lina Ya boleh Atau di celengan juga boleh Nanti bisa diberikan kepada papa mama Nah biar papa mama yang memberikan ke gereja Gitu Yuk kita pujikan bawa persembahanmu Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jemur Bawa persembahanmu 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 Janganlah jemur Bawa persembahanmu Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ingin bertumbuh subur dan ketua lebar Yesus tolong padaku Nah yuk kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Tuhan Sebentar lagi kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan tolong berkati Pak Liwar yang akan menyampaikan firmanmu Tuhan Dan juga berkati kami semua yang mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan tolong berikan kami fokus Tuhan telinga hati kami Untuk kami mau mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan terima kasih Kami berdoa dan matanya Yesus Kami sudah berdoa dan berkata syukur Haleluya Amin Halo anak-anak Selamat hari minggu Bagaimana kabarnya hari ini Semua sehat-sehat Puji Tuhan Kita bertemu lagi Dalam acara sekolah minggu online Nah hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita Tentang seorang rasul Yang bernama Baulus Ya Ceritanya terdapat di dalam Kisah para rasul 27 Ayat 14 Sampai 44 Wow Panjang sekali ya Tapi Pak Liwar Akan membacakan bagian akhirnya Ya Kita akan membaca Ayat 41 Sampai 44 Demikian Tetapi mereka melanggar busung pasir Dan terkandaslah kapal itu Haluannya Terpanjang Dan tidak dapat bergerak Dan buritannya Hancur Dipukul oleh gelombang yang Hebat Waktu itu Prajurit-prajurit Bermaksud untuk Membunuh tahanan Tahanan Supaya Jangan ada seorang pun Yang melarikan diri Dengan berenang Tetapi Perwira itu Ingin menyelamatkan Paulus Karena itu Ia menggagalkan Maksud mereka Dan Memerintahkan Supaya Orang-orang yang Pandai berenang Lebih dahulu Terjung ke laut Dan naik Ke darat Dan Supaya Orang-orang lain Menyusul Dengan mempergunakan Papan Atau Pecahan-pecahan Kapal Demikianlah Mereka Semua Selamat Naik Ke darat Ya Itu Akhir Dari Cerita ini Nah bagaimana Ceritanya Sebelumnya Ceritanya Begini Tokohnya Adalah Rasul Paulus Dia itu Diadili Di kota Yerusalem Padahal Dia tidak Bersalah Boleh Nggak orang Nggak bersalah Ditahan Dipenjarakan Ya Nggak Boleh Nah Paulus Diadili Mau Ditahan Mau Dipenjarakan Padahal Dia tidak Bersalah Dia itu Memberitakan Injil Memberitakan Injil Itu kabar Baik Supaya Orang lain Diselamatkan Tetapi Dia malah Ditangkap Dan Diadili Karena itu Anak Paulus Tidak Mau Diadili Di Yerusalem Ya Dia Mau Diadili Di Kota Roma Karena Dia Adalah Warga Negara Roma Nah Akhirnya Paulus Berangkat Dikawal Berangkat Ke Kota Roma Diantar Oleh Banyak Prajurit Dan Juga Tahanan Tahanan Yang lain Anak Tahu Berapa Jumlahnya Semua Dalam Satu Kapal Itu 276 Nanti Kalian Bisa Baca Di Alkitab Berangkatlah Mereka Naik Kapal Kapal Laut Di Tengah Laut Angin Timur Bertiup Kencang Angin Timur Laut Bertiup Kencang Sehingga Terjadilah Bagai Gelap Gulita Lalu Kapal Mulai Terobeng Ambing Dalam Keadaan Seperti itu Bagaimana Kira-kira Anak-anak Rasanya Pasti Semua Yang ada Dalam Kapal Itu Takut Ketakutan Mungkin Berteriak-teriak Karena Apa Karena Begitu Hebatnya Angin Yang Menghantar Kapal Itu Nah Kapal Itu Sudah Tidak Bisa Diapakan Sudah Apa Namanya Di Ikuti Saja Angin Yang Kemana Pergi Kapal Yang Berjalan Sesuai Dengan Arah Angin Yang Puncang Itu Para Awak Kapal Atau Anak Buah Kapal Berusaha Untuk Membuang Benda Benda Yang Tidak Terlalu Penting Supaya Kapal Itu Menjadi Lebih Ringan Lebannya Sehingga Tidak Terlalu Berat Mereka Berusaha Sampai Anak Bayangkan Sampai Mereka Tidak Makan Tidak Minum Karena Begitu Takut Dan Gentarnya Nah Anak Bagaimana Dengan Paulus Yang ada Dengan Kapal Itu Paulus Berdoa Kepada Tuhan Itu Pasti Pasti Dia akan Berdoa Kepada Tuhan Supaya Dia Dilindungi Bersama Dengan Semua Penumpang Sehingga Dia Boleh Sampai Ke Kota Roma Pada Hari Yang Ketiga Paulus Berbicara Kepada Orang Orang Yang ada Di Dalam Kapal Itu Dia Mengatakan Begini Tabakkanlah Hatimu Saudara Saudara Karena Aku Percaya Kepada Allah Sebab Tidak Seorang Pun Diantara Kamu Yang Akan Binasa Kecuali Kapal Ini Hanya Kapal Ini Yang Akan Hancur Demikian Kata Paulus Kapalnya Hancur Kita Selamat Bagaimana Mungkin Kata Orang Orang Begitu Tetapi Paulus Berusaha Untuk Menenangkan Mereka Berusaha Untuk Menguatkan Mereka Karena Dia Semalam Itu Didatangi Oleh Malaikat Yang Memberitahukan Bahwa Mereka Akan Selamat Dan Hanya Kapan Itu Yang Akan Hancur Anak Anak Maka Orang Orang Yang Dalam Kapal Itu Mulai Tenang Mereka Disuruh Makan Semua Semua Makan Supaya Kuat Kita Melanjutkan Perjalanan Tetapi Anak Padahal Masih Terus Bukan Berhenti Terus Tetapi Tuhan Menolong Nah Anak Akhirnya Pada Hari Yang Ke Empat Belas Bayangkan Empat Belas Hari Terombang Amping Di Tengah Laut Kekaruan Pada Hari Ke Empat Belas Kapal Itu Menabrak Atau Melewati Sebuah Gunung Pasir Sehingga Kapal Itu Hancur Tapi Seperti Kata Paulus Tadi Bahwa Semua Orang Yang Di Dalam Kapal Itu Berusaha Untuk Menyelamatkan Diri Nah Melihat Situasinya Seperti Itu Para Prajuruh Ingin Membunuh Sebuah Tahanan Supaya Mereka Tidak Melarikan Diri Tetapi Puji Tuhan Mereka Ingat Kepada Paulus Ingat Akan Nasihat Paulus Sehingga Mereka Tidak Jadi Membunuh Semua Tahanan Termasuk Paulus Tetapi Mereka Disuruh Berenang Ayo Siapa Yang Bisa Berenang Silahkan Melompat Ke Laut Berenang Ke Darat Maka Melompatlah Orang-orang Yang Berenang Ke Darat Dan Yang Tidak Bisa Berenang Silahkan Pakai Pecahan Pecahan Kapan Papan Papan Itu Untuk Berenang Menuju Menuju Ke Darat Nah Anak-anak Akhirnya Semua Mereka Bisa Selamat Sampai Di Darat Dan Kalian Tau Tempat Itu Ada Di Pulau Malta Namanya Pulau Malta Nah Anak-anak Mereka Semua Selamat Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Karena Rasul Terus Percaya Kalau Kita Berdoa Maka Tuhan Akan Melindungi Kita Pasti Tuhan Akan Melindungi Kita Ya Nah Coba Kita Baca Dalam Masmur 23 Ayat 4a Ya Masmur 23 Ayat 4a Bilang Begini Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Lembah Kekelaman Itu Belembah Yang Menakutkan Ya Aku Tidak Takut Bahaya Seperti Yang Dialami Oleh Raja Daud Sekarang Paulus Membuktikan Dia Mengalami Itu Walaupun Dia Diombang Ambingkan Kapalnya Di Tengah Laut Selama 14 Hari Tetapi Karena Paulus Berserah Kepada Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Minta Perlindungan Tuhan Maka Paulus Dan Semua Yang Ada Dalam Kapal Itu Selamat Sampai Di Darat Kecuali Kecuali Kapal Yang Hancur Anak Kalau Kita Mengalami Sesuatu Ya Misalnya Kita Sakit Kita Mengalami Masalah Apa Kesusahan Apa Kesedihan Apa Jangan Lupa Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Akan Melindungi Kita Tuhan Akan Menolong Kita Seperti Paulus Bersama Teman Temannya Masmur 23 Ayat 4a Ya Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Karena Apa Karena Tuhan Melindungi Karena Tuhan Menyertai Dan Memberkati Itu Ayat Hafalannya Ya Kita Bersyukur Bahwa Hari ini Kita Belajar Bagaimana Satu Lagi Tokoh Alkitab Yang Dilindungi Tuhan Dalam Keadaan Yang Sangat Membahayakan Nah Kita Pun Bisa Dilindungi Oleh Tuhan Dalam Keadaan Apapun Asalkan Kita Mau Berdoa Ya Berdoa Kepada Tuhan Amin Anak-anak Percaya Puji Tuhan Ayo Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Hari ini Kami Mendengarkan Cerita Tentang Bagaimana Paus Di dalam Bahaya Di tengah Samudera Luas Selama Empat puluh Belas Hari Diombang-ambikan Oleh Gelombang Yang Dasar Tetapi Tuhan Menyelamatkannya Karena Ia Berdoa Dan Berharap Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Ajar kami Anak-anakmu Yang masih Kecil Ini Kalau kami Takut Kalau kami Dalam Bahaya Kami Berdoa Kepada Kami Memohon Kepada Karena Tuhan Selalu Menolong Kami Yang Berharap Kepada Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Anak-anak Demikianlah Cerita kita Pada Hari ini Jangan lupa Hapalkan Ayat hafalannya Lalu Kalian Apa Rekam Terus Dikirimkan Videonya Ya Ya Seperti Biasanya Oke Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Ulangan 10 Ayat 21 Dialah Pokok Puji Pujianmu Dan Dialah Alam Yang Telah Melakukan Diantaramu Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Dasyat Yang Telah Kau Lihat Dengan Matamu Sendiri Pelangan 10 Ayat 21 Dialah Kokok Puji Puji Pujianmu Dan Dialah Alamu Yang Telah Melakukan Di Adaramu Pembuatan Pembuatan Yang Besar Dan Terjah Yang Telah Kalikan Di Matamu Ulangan 10 Ayat 21 Dialah Pokok Puji Pujianmu Dan Dialah Alamu Yang Telah Melakukan Diantaramu Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Dasyat Yang Telah Kau Lihat Dengan Matamu Sendiri Ulangan 10 Ayat 21 1 A Dialah Pokok Puji Pujianmu Dan Dialah Alamu Yang Melakukan Di Antaramu Perbuatan Perbuatan Yang Besar Bapak 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 Ulangan 10 Ayat 21 A Dialah Pokok Puji Pujianmu Dan Dialah Alamu Yang Telah Melakukan Diantaramu Perbuatan Perbuatan Yang Besar Ulangan 10 Ayat 21 Dialah Pokok Puji Pujianmu Dan Dialah Alamu Yang Telah Melakukan Diantaramu Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dan Dasyat Yang Telah Kau Lihat Dengan Matamu Sendiri Ulangan Ulangan Dan Dan Delen Dan Melakukan Perbuatan 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 Besar Dan Dasyat Ulangan 10 ayat 21 Dialah pokok pujian-pujianmu, dialah alamu yang telah melakukan perbuatan-perbuatan diantaramu yang besar dan dasyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri Dan hafalan ulangan 10 ayat 21, dialah pokok pujian-pujianmu dan dialah alamu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri Ulangan 10 ayat 21 Dialah pokok pujian-pujianmu dan dialah alamu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri Bye Asik, pertama lagi libur nih Kenapa emangnya sama libur? Kan kita tetap aja gak bisa kemana-mana Iya, yang sabar dulu ya Iya sih Wah, ternyata mau liburan di rumah aja bisa dibikin seru banget ya Oh, acara apa? Hai Ngapain sih? Kita ini disuruh kumpul Oke tunggu ya, supaya jelas aku share ke setting ya Kapten Hana Iya Apakah sudah siap berlayar? Asyap Yeay Ada yang mau ikut? Aku mau, aku mau Mau kemana emang? Mau tahu? Waduh Kita lihat yuk, mau kemana Aaaaaaah Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Selama lamanya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton!